assalamualaikum selamat petang ya ini first time ya semenjak Bang Idris balik kampung di Indonesia ada 8 bulan yang lalu jadi dari bulan Oktober ya itu hari ya sekarang kita bahasa Melayu sebelumnya bahasa Indonesia hari ini kita berbahasa Melayu ini lama udah upload video udah lama-lama tangan kadang-kadang kita upload masa di kampung hari itu di-upload Oke hari ini first time video yang pertama setelah lama cuti ini kita pergi ke di kampung-kampung lah namanya di area-area Flora ya kalau di sini ini di Jawa Timur Jawa Tengah ya karena dekat banget kalau dekat rumah itu pebatasan Jawa Timur Jawa Tengah Oh ini masuk Jawa Tengah Oke ini tempat kita rehat-rehat petang-petang kita pergi ke mana-mana tempat ya ada tempat begini ini ini ramai orang ini tengok background orang lalu jadi ini macam bangsal dia buat pondok-pondok ya nah pondok ini duduk besi kayu meja kayu makannya tempe tempe-tempe goreng goreng anak dipanggil ada tadi ada tempe ada nih apa bawang sana nama apa ya cucu apa ya nama lupa eh kembung kan cucu macam cucu bawang dia kalau di di kampung Indonesia ya ada cabai pakai cabai tapi pedas ya cabainya ini jenis pedas sebenarnya ini di sawah-sawah campur eh itu belah sana itu ada kebun ladang jagung itu yang yang sana tuh ditanam jagungnya sini nanti paling ditanam sawah padi ya ini itu dia ada 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 kebuter itu tapi padi di sini bukan padi yang banyak air ini padi pakai air sikit padi bukit lah macam itu jadi tak perlu air banyak kalau di di Jawa macam inilah petang-petang kita bosan di rumah kita pergi jalan-jalan banyak tempat lah banyak tempat yang untuk di brushing ya macam ini macam ini menjadi pada sini ini sawah tapi sawah di sini kadang-kadang dicampur jadi kadang-kadang sebelahnya ada 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 ditanam jagung kadang dulu masa Bang Ivis kerja di dekat Jakarta di tinggal di kawasan industrial lagi bes dekat tempat kerja tuh ada sawah juga jadi sawah itu bukan bukan air yang payah-payah itu bukan air kering ya tapi dia beli buat sawah sebab dia pakai air tanah dia dia pump ya dipakai mesin mesin diesel itu dipamai ya kebanyakan sawah kita lihat di sana itu banyak banyak orang rengkas ya di tempat refreshing yang paling rengkas ini ini di dekat kampung-kampung ini sebab baru tempat nih sebab itu orang datang ramai ada di buat parit-parit juga parit itu dilepas ikan talapia merah ya ini sepanjang jalan ini jalan sampai ke sana tuh kiri-kanannya ada parit ya dia dilepas ikan ikan yang merah-merah kalau kita kalau disini namanya apa ikan bukan nilai tapi kenapa ya ada namanya lupa ya ini Kuala Lumpur baju Kuala Lumpur Bang Ibis datang ke Jawa ini bawa baju Kuala Lumpur promo Kuala Lumpur biar orang-orang disini datang main ke Kuala Lumpur bisa cukup sekadar satu hari sehari saja datang sana hari Sabtu pergi hari Sabtu hari Ahad balik itu banyak hari itu Mas Abayu datang kesini satu kapal terbang tuh semua orang dari Surabaya itu makan sakat itu jantai gue amai ya dia mungkin dia balik hari atau datang hari Sabtu baliknya rehat juga yang dia bawa semua itu barang-barang yang dia beli-beli itu macam tilam toto atau apa-apa ya itu kan nggak ada disini hari itu masa datang tuh memang yang pelancong-pelancong itu tak ada gaya-gaya pelancong itu tak ramai ya banyaknya yang ya itu macam itu jenis orang datang sana nak beli-beli apa-apa ya datang jadi gaya ada lain jadi yang packing-packing itu dia banyak hanya pakai raping plastik yang dia beli-beli itu kalau gaya-gaya pelancong biasanya kan dia pakai backpack apa lugis itu ya itu kurang itu yang pakai lugis ya itu maksudnya orang yang pergi ke sana tuh ramai kalau hari Sabtu hari 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 itu hari cuti kan orang datang ke sana nak beli-beli apa ya apa yang nggak yang tak ada di sini dia beli sana eh gambar dia berubah-ubah hehehe sekarang jauh oke lah jauh tak gelap ya hmm geng-geng yang di Malaysia boleh tengok perbezaan ya eh eh apa di kampung-kampung di Indonesia ya kebanyakannya macam ini lah ya ini cara jalan-jalan itu ini sawah sebenarnya tapi kering ya ini tadi baru dibajak tuh pakai kebutan nah dibuja itu ada sana warung ya ramai ini petang-petang ya orang patung itu patung tu patung apa ya saya kasih ha tokoh zaman Belanda eh yang menentang penjajah dah kita nak balik lah panas kita ikut jalan kampung ni jalan ni kecil tau jalan ni nanti kalau selisih dengan lori jadi sisa tengok tapi jalan yang tadi masa kita datang tuh lagi kecil jadi ni tengok ada 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 tar takut separuh aja ya yang tadi kita lewat di kampung-kampung ya sama aja kampung nggak tadi kan di lorong-lorong ini kan jalan mana jalan utama ya maksudnya ya tadi arah dari Jepun iknipun ini Oh iye okay dari barat lebih jauh loh ini tapi kalau lebih dekat ada dalam jalan yang macam ni aku terpat tadi 2 mikir rum orang kita selisih dulu, ni kita di belah mana ada motor ni kebun jagung tak lalu di kebun jagung ni